Baik, selamat bertemu kembali pada pembahasan materi berikutnya yang terkait dengan algoritma decision tree algoritma pohon keputusan yang merupakan bagian dari klasifikasi learning kita fokus sekarang membahas bagaimana proses dari pembuatan klasifikasi menggunakan algoritma pohon keputusan saya review kembali bahwa machine learning classifier ini ada beberapa macam algoritma yang bisa diterapkan diantaranya adalah decision tree, random forest, support vector machine ada deep learning, k nearest neighbor, naive bias nah kita sekarang akan fokus bagaimana algoritma yang paling sederhana yang paling mudah dipahami dan logikanya paling mudah bisa diterima jadi kita akan membahas berkait dengan bagaimana decision tree itu dilakukan nah kalau kita kenapa kita membicarakan atau membahas tentang pemahaman decision tree karena memang ini yang paling mudah dipelajari awalnya ya dan ini strukturnya memang mirip dari pohon yang sederhana yang terdiri dari cabang atau simpul kemudian membuat cabang ranting lagi sampai dengan kita bisa membuat daun nah ini ilustrasinya seperti ini ya jadi ilustrasinya dari pohon kemudian membuat cabang kemudian membuat ranting lagi sampai dengan daun nah daun ini adalah kelas-kelas akhir ya yang tentu saja sudah dianggap kelas final dalam pasifikasi jadi disini kita mempunyai namanya pohon yang sederhana ya inilah proses yang dilakukan secara berulang jadi nanti dari satu pohon inputnya nanti mempunyai node ya kemudian kan nanti setiap node itu akan menghasilkan paling tidak dua cabang ya atau lebih sesuai dengan kategori yang dikembangkan jadi sampai ini prosesnya diberulang sampai semua kelas masuk semua anggota yang anggota kasus dari training area itu masuk ke kelas yang sama yang kita definisikan ya jadi disini melakukan pemisahan 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 dari mulai batang cabang sampai dengan daun yang sudah tidak mungkin lagi nah pemisahan yang pertama ini yang kita sebut dengan root node nya ya jadi kita mempunyai pohon tree sini ya kemudian disini kita punya node kita punya node ya jadi nanti dari node punya cabang lagi cabang lagi punya node untuk ranting lagi punya dari sub ranting lagi ya punya sub ranting lagi gitu ya sampai dengan daunnya nah yang diharapkan namanya daun ini sudah homogen ya bagi contoh misalnya di bawah ini ya inilah sudah kelas-kelas yang homogen misalnya satu jenis gitu ya tapi ada juga misalnya mungkin ada misklasifikasi ya masih ada tidak homogen ya di sebelah kanan ini kelasnya heterogen jadi nanti kita menentukan berapa jumlah anggota yang terkecil anggota lifter yang terkecil jadi nanti kita menentukan minimal dari anggota kelas di dalam lift ya teoretisnya ya minimum satu gitu kan ya tapi biasanya kalau satu itu terluliskan makanya ada juga membatasi misalnya minimum tiga atau lima ya tergantung dari jumlah sampel kalau kita berbicara di citra karena sampelnya bisa banyak basisnya piksel maka kita bisa batis ya apakah sepuluh piksel atau sepuluh anggota dari kasus yang kita uji ya jadi sehingga nanti ini sudah masuk ke kelas yang sama ya sehingga tadi di bawah ini sudah termasuk kelas yang homogen ya nah node yang paling atas ini yang ini yang kita sebut dengan root node jadi node akarnya ya nah kemudian disini decision tree ini apa namanya classifier ini yang menggunakan restruktur pohon binar ya dari mulai simpulnya kemudian membuat beberapa yang macam node internal sampai dengan node terminal yang ini yang kita sebut dengan daun nah ini node-node ini sesuai dengan apa yang apa namanya pubah apa yang kita gunakan kalau dalam analisis citra misalnya kita menggunakan band nah terturunan dari band misalnya indeks vegetasi indeks brightness indeks kehijauan ya bone ratio atau bisa juga kita tambahkan misalnya faktor-faktor biofisik slope elevasi jenis tanah ya atau bahkan sampai dengan sosial ya sampai dengan kita menghasilkan sebuah satu kelas ya nah metode ini decision tree ini sangat fleksibel ya fleksibel kemudian dan sederhana mudah dipahami intuisinya harus logis gitu ya dan inilah yang menyebabkan kenapa ini menarik dan efisien komputasi ya nah disini fleksibilitinya ya karena bisa menggunakan ya data-data yang tidak hanya data pengindahan jerak jauh tapi non juga pengindahan jerak jauh ya misalnya ada dam ya ada apa namanya kelas-kelas dari sosial misalnya padatan penduduk adat-istiadat ya kelembagaan dan sebagainya nah nanti ini ada juga semacam contoh yang nanti saya berikan contoh bagaimana misalnya dari decision tree ini untuk mengekstraksi dari tipe land use and land cover ya berdasarkan multifitur ya ini ada nanti beberapa contoh misalnya bagaimana mendeteksi lahan garapan lahan hutan gitu ya atau lahan-lahan yang di tipe pantai lahan terbangun lahan air dan sebagainya bahkan misalnya bagaimana lokasi-lokasi agropeostry kakao agropeostry kopi itu bisa atau misalnya kita mengkelaskan ya kelas-kelas kebakaran ringan sedang berat atau kita membedakan lahan terbuka karena kebakaran lahan terbuka karena konversi ya itu juga sangat mudah lakukan ya dengan menggunakan konsep decision trace ya jadi ini ilustrasinya seperti ini ilustrasinya disini jadi pasti ada ada root node-nya ya root node-nya nanti dibangun lagi membuat keputusan lagi ya menjadi sampai yang akhir namanya leave node jadi node dari down ya node down ini dianggap sudah final kelas final ya diharapkan sih kalau namanya klasifikasi itu pasti menghasilkan kelas-kelas yang homogen nah di season 3 classifier ini jadi ingat bahwa ini machine learning ya ini pasti non-parametrik jadi kalau non-parametrik itu berarti tidak ada syarat berhadap data jadi data tersebut tidak mesti harus di uji kenormalannya atau data tersebut harus di uji varian-kovariannya atau di uji korelasinya jadi tidak ada demikian jadi tidak ada perasarat-perasarat statistik ya dan ini bisa digunakan untuk menyelesaikan data-data yang non-linear relationship seperti yang saya katakan tadi tidak perlu ada pada hubungan korelasi dan bahkan tidak perlu ada korelasi linear jadi kenapa? karena nanti atribut atau pubah yang digunakan data-datanya ada yang bukan data rasio jadi misalnya tutupan lahan jenis tanah kelas lereng itu kan data non-rasio ya dan ini memang mudah dipahami dan strukturnya logis gitu ya bisa kita mudah pahami ini sebagai salah satu metode pembelajaran terbimbing ya dan yang paling banyak digunakan karena metode ini mampu melegipinasi dari model prediktif dengan akurasi yang yang relatif bisa dipertanggungjawabkan stability dan kemudahan dari pasien yang lebih bagus ya walaupun dibandingkan metode yang lain bisa juga yang mengatakan ini hasilnya cukup sensitif sedikit saja nanti ada perubahan ini area atau data latih bisa saja metode pengambilan kesimpulannya atau algoritmanya yaitu menjadi sedikit perubahan ya nah memang ini sering juga disebut dengan algoritma dari card classification and regression trees nah memang hanya saja ini seperti yang saya katakan tadi kelemahannya ini hasilnya sensitif ya artinya sampelnya sedikit berubah bisa saja algoritminya berubah ya nanti untuk mengatasinya dari decision tree ini kalau tree decision tree ini menggunakan satu pohon keputusan ya kalau kita ragu terhadap satu pohon keputusan maka kita gunakan lebih dari satu pohon keputusan bisa lima bisa enam keputusan kita uji kemudian nanti cari yang terbaik nah itu yang namanya random trees ya jadi sesujurnya atau random forest itu metode random forest atau random trees itu adalah turunan dari precision trees ini ilustrasi ya jadi pada saat kita akan melakukan klasifikasi gitu ya klasifikasi dengan decision tree sini ya keberhasilan dari klasifikasi ini apa ukurannya ya tentu saja kita akan menginginkan klasifikasi yang umugen yang murni ya berarti bagaimana mengukur kemurnian bagaimana mengukur ketidakmurnian itulah yang digunakan di dalam pendekatan decision tree sini nah melakukan pengukuran ketidakmurnian atau impurity nah ini kita menggunakan konsep yang namanya entropi ya jadi kita menginginkan kalau seperti ini misalnya akan mengkelaskan dari kelompok misalnya antara jenis meranti gitu ya dan jenis ulin misalnya kalau kita punya citra atau melakukan survey di lapangan apa yang kita gunakan sebagai peubah bisa sudah nanti kita menggunakan apakah peubah-peubah fisik ya misalnya diamantar tajuk diamantar pohon atau tinggi pohon bisa kita gunakan itu sehingga kita menghasilkan kelas-kelas yang lebih homogen ya disini juga lebih banyak kalau lebih banyak lagi jenisnya harus banyak lagi apakah menggunakan nanti warna dari kulit pohonnya ya atau apalagi yang kita gunakan ya nah ini contoh ya contoh bagaimana kita mengukur impurity atau ketidakmurnia dari satu kelas ya nah misalnya kalau kita lihat disini kalau kita punya kelas berarti yang bagus kelasnya itu kelas A ya bagus itu ya B juga bagus jadi sama-sama homogen artinya kalau kita lihat kemurniannya ini sangat murni sangat homogen ini akan jauh lebih homogen dibandingkan dengan kelas C ya nah sedikit homogen dari dari contoh yang di kelas C ini hanya satu misalnya masuk ke kelas ulim ya jadi disitu ada berapa pohon misalnya disitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari 9 pohon hanya satu pohon yang ulim ya kalau yang sebelah kanan yang kelas D ya heterogen misalnya disini ada 3 jenis satu kelas ini ya berarti yang paling heterogen adalah D jadi bagaimana mengkelaskan supaya misalnya disitu ada satu pohon lagi misalnya pohon pelamboyan ya yang warna-warna yang ada warna merahnya bagaimana kita mengkelaskan berarti kita menambahkan ubah lagi gitu ya nah mengkelaskan itu adalah sebuah tujuan mengklasifikasikan menjadi sebuah kelas-kelas yang homogen heterogen adalah tujuan dari klasifikasi jadi beda kalau kita teman-teman kita di ekologi gitu atau di konservasi menginginkan sebuah satu ekosistem itu yang heterogen ya artinya kelas tersebut berarti apa namanya lahan tersebut atau area tersebut atau kawasan tersebut terdiri dari berbagai macam jenis vegetasi atau pohon nah dalam bahasa bahasa ilmiahnya itu disebut dengan entropi ya jadi kalau ekolog ya dan kemudian konservasionis itu membutuhkan entropi yang tinggi tapi kalau kita dianalis sebagai analis dari klasifikasi membutuhkan entropi yang rendah atau yang homogen nah ini yang kita gunakan di dalam proses klasifikasi ya nah jadi kalau kita coba disini misalnya jadi alat ukur ya alat ukur yang digunakan yang dikenal dalam klasifikasi ini adalah menggunakan entropi ya kemudian dari entropi itu kita akan bisa mengukur ya gini impurity dan information gain ini namanya ya jadi untuk information gain ya atau entropi ini kan itulah menunjukkan keberhasilan kita di dalam melakukan klasifikasi atau ubah apa yang menyebabkan misalnya information gainnya paling besar ya artinya yang berpengaruh dalam klasifikasi jadi kita kita akan mencari ya atau membuat sebuah kelas yang entropinya rendah atau bahkan nol kalau nol dalam arti yang sebelah kiri ini pasti entropinya nol karena dia homogen mari kita bahas satu persatu gitu ya beda dengan yang di kelas yang sebelah kanannya kelas ini ya ternyata masih ada misalnya dua pohon dari kelas meranti masuk ke kelas ulet ya itu pasti entropinya tidak nol nah misalnya mengkelaskan kita punya data ya punya data ada tinggi pohon diameter pohon ya diameter tajuk ya kemudian nanti berat jenis pohon ya kemudian lebar cabang dan sebagainya ya kelurusan batang apa yang kita bisa gunakan keubah tersebut dalam mengkelaskan misalnya antara kelas meranti dan kelas bulin misalnya ya apakah kita menggunakan misalnya tinggi pohonnya atau kita menggunakan diameter tajuknya diameter batangnya ya misalnya diameter batang atau kita menggunakan diameter tajuknya misalnya ya nah keubah mana yang paling penting atau bahkan mungkin semuanya itu bisa diperlukan untuk mengkelaskan antara meranti dan ulin misalnya ya di ulin kayu ulin kayu besi ya eusi deroksilon yusi deroksilon swagiri ya nah jadi kita mengukur kehomogenan atau kemurnian ya atau ketidakmurnian ya impurity ya itu menggunakan entropi ya entropi adalah minus dari penjumlahan ya yang merupakan perkalian dari proporsi dari kelas ya proporsi kelas misalnya proporsi kelas beranti ya dan proporsi kelas dari ulin ya menggunakan lob berbasis 2 kemudian ini S nya itu adalah impunan ya impunan dari dari data ini berapa entropi berapa entropi dari kelas ini ya berarti kalau entropi suatu suatu kelas ini sangat dipengaruhi oleh proporsi dari anggota-anggota kelas di dalam kelas itu sendiri ya jadi contohnya misalnya contohnya kita misalnya punya punya 14 sampel pohon pohon ya jadi misalnya dari 14 sampel pohonnya ini coba kita lihat ini misalnya ada 14 pohon ulin dan bergabung di sini ya dan meranti gitu ya kita nah bisa saja ulinnya merantinya 1 ya kalau merantinya 1 kemudian sisanya 13 itu adalah ulin ya maka entropinya adalah 0,272 ya dari rumus tadi dari kita menggunakan rumus ini entropinya coba kalau kita lihat ya kemudian kalau naik lagi misalnya perbandingan 2 meranti 12 dari ulin maka kita mendapatkan entropinya lebih tinggi ya 0,593 nah kalau jumlah misalnya meranti ya dan ulinnya sama banyak misalnya sama 7 ya 7 meranti 7 ulin ya 7 dari 14 yang kita kaji maka entropinya adalah 1 ya sebaliknya jadi jika 86 maka nurut perun lagi 0,985 ya jadi demikian berbentuk purfa ini jadi kalau kita lihat proporsinya kalau kita misalnya hanya 2 kelas atau 2 kita anggap adalah kelas meranti dan kelas ulin ini adalah 2 masing-masing kelas maka entropi yang paling tinggi jika proporsinya sama besar jadi mendapatkan entropi 1 ya sampai dengan jika semuanya nanti ya misalnya semuanya satu kelas ini terdiri dari kelas B saja gitu ya maka dia nomor yang ke-14 misalnya kombinasi yang ke-14 ini maka entropinya akan sama dengan 0 artinya kalau 0 homogen ingat karena disini menggunakan log ya maka kalau kita menghitung log 0 itu pasti invalid ya maka pada saat pada saat proporsinya sama dengan 0 ya atau log dari 0 maka itu kita anggap entropinya adalah sama dengan 0 ya jadi semakin homogen misalnya pada saat ini contoh ini ya misalnya B nya 14 maka entropinya 0 nah jadi entropi ini ukuran dari keacakan atau ketidakpastian di dalam setiap data jadi contoh disini ya misalnya ini kelas yang data awalnya yang mix ya kita belum bisa memisahkan kan gitu ya maka kita harus melakukan splitting pemisahan gitu ya ya memisahkan berdasarkan apa seperti yang saya katakan tadi apakah misalnya menggunakan tinggi pohon ya supaya kelasnya lebih menjadi lebih homogen ya jadi misalnya kita split ya misalnya berdasarkan tinggi pohon nah ya kalau tinggi pohon saja misalnya oh yang sebelah kiri masih ada nih ya dari 6 kelas dari pengkelasan ini dari 6 pohon yang dipisahkan sini ada 6 pohon sebelah kiri ternyata masih ada 1 pohon yang masuk dari kelas jadi set 2 tapi yang di set 2 ini sudah ya jadi entropi itu dari data awal entropinya yang tinggi ya yang besar entropinya kita mendapat menghasilkan entropi yang kecil ya karena proporsi yang benar menjadi naik maka tentu saja entropinya akan semakin rendah semakin homogen yang kita harapkan ya kita harapkan nah nanti apa yang menyebabkan perubahan entropi yang paling besar ya apakah tinggi pohon apakah diameter pohon atau diameter tajuk ya itu nanti diuji ya yang paling besar selisih antara entropi awal dengan entropi akhir entropi berikutnya setelah split nah itu yang namanya information game ya jadi kalau berapa information game disini nah berarti disini adalah E1 ya dikurangi dengan E2 nah karena E2 ini berasal dari set 1 dan set 2 maka disini dihitung adalah rata-ratanya ya gitu jadi entropi awal dengan entropi setelah displit dengan rata-rata dikurangi dengan rata-rata entropi setelah split ya gitu jadi kita yang di atas ya yang kita sebut dengan misalnya root node-nya ya node dari keputusan ya jika masih tinggi maka kita buat kelas-kelas lagi seperti ini misalnya tadi contoh tadi buat cabang ya kalau yang sudah 0 udah gak bisa gak usah lagi kan misalnya paling kiri kita kelas-kelas tapi link yang terakhir masih ada anggota ya anggota case-nya anggota dari sampelnya itu ada satu kelas begitu itu konsepnya konsep dari entropi dan selisih dari entropi itu yang kita sebut dengan information game ya jadi entropi yang 0 itu sudah murni pure ya nah ini contoh misalnya contoh yang ingin saya ilustrisikan yang saya sebutkan tadi ada 14 pohon contoh ya jadi yang pada 14 kasus disini kita ingin memisahkan ini di data itu misalnya kita ingin memisahkan secara otomatis berdasarkan beberapa peubah yang sudah dicatat ya jadi misalnya disini ada sampelnya ada 10 meranti ada 4 ulin ya misalnya kalau kita hitung entropinya ya jadi kalau kita hitung entropinya misalnya minus dari ulin dulu misalnya 4 minus 4 per 14 kali log 2 ya dari 4 per 14 ditambah dengan untuk merantinya ya tetap minus lagi ya 10 dibagi 14 kali dengan log log berbasis 2 dari 10 per 14 hasilnya 0,8 6 ya 0,86 ini entropi awalnya nah ya misalnya kita menggunakan diameter tajuk jadi diameter tajuk yang lebih besar bersama dengan 15 kita definisikan sebagai misalnya satu kelas dari meranti ya yang lainnya jika lebih kecil misalnya kita kelaskan sebagai kelasnya ulin ya bisa dipisahkan tetapi di kelas meranti yang sebelah kiri ini sudah berarti sudah homogen atau entropinya sudah 0 tapi yang kalau di sebelah kanan entropinya belum 0 karena dari 6 member di sini anggota dari kelas ini ada 4 ulin ada 2 meranti ya dari sebelah kiri ingat tadi ada kalau sudah ada nilai 0 salah satunya maka pasti entropinya ya akan menghasilkan 0 nah jadi kalau sebelah kanan entropinya naik lagi ini ya lebih tinggi dari awal tapi yang sebelah kiri ya itu entropinya sudah 0 ini sesuanya kalau di rata-rata ini kurang lebih 0,45 sekian ya kalau rata-rata antara kelas yang kiri dengan yang kelas yang kanan misalnya berikutnya kita gunakan apa misalnya berikutnya supaya memisahkan kelas yang sebelah kanan ini kita gunakan misalnya tinggi ya jadi tinggi pohon yang lebih kecil dari 30 meter misalnya kita dan lebih besar dari atau sama dengan 30 meter ya yang lebih besar 30 meter kita sebut itu misalnya kelompoknya dari ulin yang sisanya yang lebih kecil itu adalah misalnya meranti nah berarti sudah sama-sama sama-sama apa namanya mungkin tidak ada lagi mix tidak ada campuran lagi dalam masing-masing kelasnya maka pasti ini entropinya sama dengan 0 ya gitu jadi sudah homogen kelas ini nah ini sudah sudah sangat sempurna kalau seperti ini ya nah inilah konsep dari decision trees nah ini bisa diaplikasikan untuk berbagai macam data ya kalau kita mengkelaskan misalnya tutupan lahan berbasis data pengindahan jarak jauh kita menggunakan keubahannya bisa index vegetasi bisa add wetness index bisa burn build up index ya bisa NRJI index macam-macam index ditambah lagi misalnya biur fisik slope elevasi ya jenis tanah aspek ya dan sebagainya gitu ya dan bahkan yang saya katakan tadi data sosial ya data ekonomi juga bisa dikenakan jadi kalau saya rekap tadi ya disini adalah 0, entropi awalnya 0,86 ya kemudian setelah di apa namanya setelah di split maka rata-rata entropinya dari dua kelas ini ya akan menghasilkan berapa nah disini menghasilkan kelasnya ya jadi menghasilkan rata-ratanya ini adalah 0,4591 ya signifikan durunnya ya kemudian terakhir E nya 0 jadi selisih ya selisih antara 0,86 ke 0,4591 ini itu yang disebut dengan information gain ya semakin besar information gain nya itu berarti semakin banyak pengaruh dari atribut yang digunakan nanti kita akan belajar bagaimana kita menentukan mana yang lebih awal yang menentukan apakah benar diameter tajuk atau benar tinggi pohon nah itu cara menentukannya itulah berdasarkan selisih dari information gain ya sesungguhnya secara manual kalau jumlah datanya sedikit bisa kita lakukan kalau datanya sudah sampai ribuan puluh ribuan maka kita harus menggunakan komputer kita bisa menggunakan programming ya gitu ya oke jadi ini kita kalau kita ilustrasikan lagi ya proporsi salah satu proporsinya misalnya kita hitung aja bagaimana hubungan proporsi dengan log berbasis 2 ya kira-kira begitu proporsinya ya oke jadi ingat gain atau information gain adalah selisih dari entropi awal dengan rata-rata entropi berikutnya ya jadi demikian nah perkembangan dari algoritma decision tree ini dari mulai yang hanya hanya bisa menggunakan data kategorical data kategori misalnya tutupan lahan jenis tanah ya sampai dengan semua macam jenis data ya jadi yang pertama ada yang namanya algoritma id3 gitu ya jadi iteratif dipotomizer versi 3 nya ini hanya data kategori ya kemudian ada juga berdasarkan algoritmanya dibuat lagi ya namanya C45 nah ini bisa data rasio ya bisa data remorse sensing data rasio integer atau data hasil index pegetasi dan juga data kategori nah C45 ini bisa memangkas melakukan kalau misalnya anggotanya terlalu kecil maka bisa dipangkas ya bisa melakukan running dan juga deep running ya jadi sebelum diklasifikasi bisa juga dipangkas duluan ya jadi untuk apa? untuk menghilangkan noise atau outlier nah sekarang ini yang bisa semua tipe data bisa juga yang disebut dengan chart classification and regression trees gitu ya nah rata-rata sekarang semua algoritma yang digunakan dalam software-software seperti rapid miner contohnya itu menggunakan bisa digunakan untuk klasifikasi semua tipe data nah ini itu konsepnya ya seperti yang saya katakan tadi ini hanya mengulang saja supaya Anda paham jadi kita menghitung information gain adalah selisih dari entropi sebelumnya dan entropi rata-rata entropi sesudahnya ini sangat dan ini information gain ini sangat berguna untuk menentukan bobot ya bobot yang paling menentukan dalam klasifikasi nah berikutnya berkembang begitu ya ada lagi yang namanya gain ratio algoritmanya jadi turunan dari information gain ini ada yang namanya gain ratio nah jadi information gain dibagi dengan split info ya jadi menambahkan split dari informasi dari masing-masing dari masing-masing kelas nah dari kelas tertentu gitu ya itu yang disebut dengan split info ya jadi disini gain ratio dipilih yang paling tinggi untuk menentukan atribut variable yang terpilih jadi ada nanti pada saat anda melakukan klasifikasi dengan decision tree anda bisa menggunakan apakah menggunakan information gain atau menggunakan gain ratio ya nanti biasanya akan tergantung anda pilih berdasarkan mana yang paling baik ya setelah gain apa namanya bagaimana menghitung dari split info ya nah ini split info ini menyatakan ketidakmurnian ya atau informasi potensial nah ini dihitung ya dengan formula ini ya ini juga mempertimbangkan dari proporsi dari masing-masing ya ya lihat ini ini adalah e-gain SA ini artinya information gain pada attribute ya pubah ya jadi disini menghitung masing-masing pubah ya jadi pubah itu hanya bisa band bisa slope bisa index vegetasi seperti yang saya dan S itu adalah himpunan kasus ya jadi split info ini merupakan nilai yang memprestasikan entropi ya atau informasi potensial jadi disini menyatakan ketidak murnia ya impurity dengan pendekatan gain patient ya ada satu lagi menggunakan gini index nah gini index ini ya tetap sama menggunakan probability atau proporsi gitu ya yang diformulakan simulasikan demikian ya jadi gini index itu dari 1 dikurangi dengan sigma dari proporsi semua kelas ya jadi dengan mengurangkan jumlah kwadrat dari probabilitas ya terhadap nilai 1 jadi pendekatan gain index ini menggunakan juga algoritma dari chart ya nah contoh kasus misalnya gini bagaimana kita menggunakan decision tree disini karena seperti yang saya katakan tadi bahwa tujuan dari membuat decision tree atau keputusan ini adalah untuk memaksimalkan memaksimalkan information gain atau perolehan informasi dan meminimalkan entropy ya nah contoh ini ini salah satu contoh misalnya bagaimana menggabungkan data klasifikasi menggunakan data remote sensing dengan data biofisik ya ini ada elevasi dan slope ya kalau pada apa namanya pada kuliah saya sebelumnya ya untuk menentukan kebakaran rutan itu ada elevasi ada slope ada jenis tanah ada jarak dari jalan ada jarak dari sungai ya nah ini coba nah disini misalnya ada beberapa bagaimana beginilah konsep dari decision tree ya ini sama ilustrasinya dengan seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada materi sebelumnya jadi kita misalnya untuk menentukan ya kelas-kelas tutupan lahan ini pertama yang digunakan adalah digital elevation model atau menggunakan slope ya nah nanti jika gitu ya digital elevation damnya lebih besar atau sama dengan kriteria tertentu misalnya P1 atau slope-nya lebih besar atau sama dengan P2 maka bisa mengatakan kalau iya berarti itu adalah hutan pegunungan kalau tidak berarti bukan hutan pegunungan ya ini nah nanti P1 P2 nya nanti ini supaya menghemat ruangan saja ya gitu ya menghemat space dalam display saja nah kemudian juga demikian kalau hutan pegunungan kan sudah dianggap satu oke satu dari land cover yang bukan hutan pegunungan apa jadi misalnya menggunakan index ini ya index NDWE normalize differencing wetness index misalnya harus jika lebih besar dari atau sama dengan P3 P3 ini adalah angka absolut ya maka jika iya misalnya oh ini badan air ini menggunakan wetness index ya jika tidak itu berarti bukan badan air oke begitu juga ya setelah bukan badan air ternyata harus menggunakan SAFI index ya index dari enhancement gitu ya dari SAFI ini apa namanya soil advanced vegetation index lebih besar dari sana sama dengan 4 ya nah jika iya maka dia vegetasi ya jika tidak itu bukan vegetasi begitu seterusnya ya misalnya yang paling kiri yang di vegetasi ini ya menggunakan apa lagi gitu ya jadi misalnya yang paling kiri ini vegetasi ini menggunakan brightness index BI ya jadi untuk menutupkan lahan petania ya kemudian jika tidak lahan hutan setelah itu setelah itu gunakan apa lagi gitu ya nah yang sebelah kiri menggunakan MDBI ya gitu atau ND ND apa namanya belt gitu ya lahan terbuka katamu yang bukan lahan terbuka katamu nah ini artinya apa di bawah ini ternyata ubah dam muncul lagi gitu ya diperlukan lagi untuk menentukan apakah dia build up area ya atau bukan build up area ya jadi jika yes maka disini build up area ya kan jika bukan maka lahan pantai ya demikian ya nah ini masih dipilah lagi misalnya di deteksi menggunakan ubah-ubah sapi lagi ya di atas sudah ada sapi tapi sapi lagi untuk menentukan lahan mana lahan-lahan terbuka dalam masa berat ya artinya memang lahan terbuka tapi sengaja dibiarkan dulu kan petani begitu ya dibiarkan misalnya satu musim baru tanam kembali ya nah kemudian untuk memisahkan dengan lahan terbangun nah kalau memang di kelas-kelas dari apa namanya hutan lahan-hutan yang sudah close ya sudah disitu berhenti ya nah kalau disini misalnya oke masih ada mix ya maka jika ada mix misalnya bisa dilanjutkan lagi ya dan terbangunnya misalkan misalnya apa perpotan kedesan demikian juga di lahan di pantai gitu ya deteksi lagi ya menggunakan ubah-ubah tertentu ya tetap menentukan apakah itu lahan pantai apakah lahan nah ini contoh ya ini contoh yang sudah dipublikasi bahkan ya jadi bagaimana disini diperlihatkan bahwa ternyata decision trees gitu ya seperti yang saya contoh juga sebelumnya itu lebih bagus dibandingkan dengan hanya menggunakan maksimum likelihood ya yang berbasis pada citra saja ya nah ini coba kita perhatikan disini ini adalah decision tree yang sebelah kiri ya penyapa lebih kompak tidak monisnya dan lebih bagus akurasinya dibandingkan yang sebelah kanan yang semata-mata menggunakan dari citra yang berbasis dengan maksimum likelihood classifier ya nah seperti yang saya katakan tadi P1 P2 P3 nya ini ya ini digunakan oleh dalam apa riset yang disampaikan tadi ada P1 P2 P3 P4 ya dan ini bahkan berbeda untuk setiap tahun ya tahunnya ya mengkaji beberapa multi years ya multi rekaman Anda juga bisa menggunakan ini tapi ini pasti akan berbeda setiap ekosistem ya makanya Anda perlu selalu membuat cleaning area nah ini judulnya adalah feature-based approach of decision tree classification ya untuk mematakan to map the time series urban and land use and land cover ya change kita kelihatan perubahan ya menggunakan landscape ya ini kebetulan di Cina nah memang ada pro dan kontra ya selalu selalu saja gitu ya mana yang bagus atau mana yang kira-kira keuntungan kita keuntungan dan kelemahan ya nah ada yang mengatakan bahwa kalau saya mengatakan bahwa memang ini sangat mudah dipahami ya data juga dilakukan menggunakan data kategori atau data rasio datanya bisa dalam bentuk data nominal data apa namanya ordinal interval dan juga data text atau nominal tadi yang kita sebut juga data di dalam repeat manner disebutnya dengan polinominal ya nah ini biasanya kalau kita punya data set yang besar ya ini sangat bagus dan kalau ada outlayer tidak begitu tidak begitu bermasalah tapi kalau memang mau menghilangkan outlayer juga ada bisa otomatis ya kita run yang ekstrim-ekstrim datanya kita bersihkan dulu bisa dan juga ini termasuk ya pasti non-parametric yang saya katakan nah ada yang mengatakan memang cenderung overpeating ya nah ini ada benarnya kalau kita misalnya punya data sampai puluhan ribu gitu ya dan bisa saja hasil akurasinya 90% seperti yang saya juga pernah alami tapi di hasil klasifikasinya memang ada juga yang yang miss tidak semuanya benar ya misalnya jalan bisa jadi badan air badan air bisa jadi jalan ya nah ini memberikan akurasi prediksi yang apa namanya memang kalau dibandingkan dengan random forest ini bisa jadi lebih rendah karena kan seperti yang saya katakan tadi ya random forest itu sekumpulan dari decision trees nah dimana decision tree yang dipilih adalah decision tree yang paling banyak muncul ya nah memang kalau kita menggunakan banyak variable ini menggunakan logika trees menjadi sangat panjang ya kan coding-coding saya untuk menentukan menggunakan menggunakan apa namanya decision tree ini untuk agro-for-stree saja itu bisa sampai 600 level gitu ya 600 lain yang saya harus coding ya memang disini variannya tinggi modal akan berubah dengan cepat dengan perubahan data ini katakan yang nomor terakhir inilah yang menurut saya memang salah satu kelemahannya jadi kita nggak bisa membuat generalisasi begitu cepat tapi menghasilkan pertaian yang beda tapi masih akurasinya masih bisa diterima mendekatilah tidak terlalu ekstrim maksudnya nah ini saya contohkan ini di daerah sipor ya ini hutan sipor ya contoh di arah di situ gede yang biru ini itu adalah situ gedenya yang hijau pekat itu adalah tanaman-tanaman hutan berantinya yang coklat dan orang itu adalah lahlah terbuka termasuk juga perkampungan di situ ya yang biru badan air orang area terbangun ya ada area terbuka diperkeras vegetasi rendah vegetasi pohon nah yang di atas ini yang ini yang saya sampelkan tadi dari desetri menjadi rendam poros ya pojok kiri ini adalah rendam poros yang di pojok kanan adalah maksimum likelihood classifier dan yang di bawah ini menggunakan support vector nah jadi yang rendam poros support vector itu adalah machine learning ya nah ini ini juga kalau ini hasil segmentasi tapi menggunakan diklasifikasi menggunakan random trees ini ya sekumpulan dari decision trees jadi kalau kita lihat di emang di apa namanya banyak kesalahan klasifikasi pada kalau kita lihat salah satu sampelnya apa namanya kelemahannya sedikit saja kebedaan sampel ini berubah ini ada kesalahan dari random trees ini badan air banyak di ya di luar situ gede ya ya itu salah itu kelemahannya ya jadi masing-masing masing-masing apa namanya algoritma itu mempunyai beberapa kelebihan dan keterbatasan kalau maksimal baik ikut dia akan menggunakan teori peluang kalau dapetannya normal dia akan menghasilkan sehingga lebih baik ya saya kira demikian untuk membahas tentang decision trees ya kemudahan bermanfaat nanti berikutnya setelah nanti random trees setelah decision trees ini lagi setelah decision tree kita pahami nanti kita menjelaskan sedikit tentang random forest karena random forest akan bisa terpahami kalau tidak kita memahami itu bahwa saya dari saya kira demikian terima kasih salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati